Al-Fatihah 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 Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan beliau adalah Sahabat yang paling banyak Melibatkan hadis An-Abi Hurairah Radiyallahu Anbu Hadis dari Abu Hurairah Diterima dari Abu Hurairah Radiyallahu Anbu An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Kolak Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ilaquntailasolah Ilaquntailasolah Apabila engkau berdiri Hendak sholat Fa'asbidil wudhu'ah Maka sempurnakanlah Wudhu' Summastakbiril qiblah Kemudian menghadaplah Ke arah qiblah Fakabbir Lalu bertakbirlah Summakrak Matayas Saloma Akamina Al-Quran Kemudian Bacalah Matayas Saloma Akamina Al-Quran Apa-apa yang memudahkan Apa-apa yang mudah Bagimu Dari ayat-ayat Al-Quran Summakak Kemudian Rukuklah Hatta Tatma Inna Rokian Sehingga engkau Tumanina Tenang Kuntra Rokian Rukuk Summakak Kemudian bangkitlah Hatta Tatma Inna Kho Iman Sehingga Engkau Tegak Ibtidah Tegak Kho Iman Berdiri Sumasjud Lalu sujudlah Hatta Tatma Inna Sajidan Sehingga engkau Tumanina Dalam sujud Summara Kemudian bangkitlah Hatta Tatma Inna Jalisan Sehingga engkau Tumanina Duduk Sumasjud Dalam sujudlah Hatta Tatma Inna Sajidan Sehingga engkau Tumanina Dalam sujud Summaka Madalika Fisola Tiga Kulihah Lalu Lakukanlah Itu semua Fisola Tiga Kulihah Dalam Solatmu Seluruhnya Akhwajah Hussam Hadis ini Diriwayatkan Oleh Imam yang Tujuh Wallah Dulil Bukhori Tapi Lapan Yang digunakan Dalam Kitab ini Lapan Dari Imam Bukhori Wali Ibn Imajah Sedangkan Dalam Dari Ibn Imajah Biisna Din Muslimin Dengan Sanat Yang Selamat Sanat Yang Baik Hatta Tatma Inna Kaiman Ada Perbedaan Lafat Disana Dalam Ibn Imajah Hatta Tatma Inna Kaiman Bukan Hatta Taat Inna Tapi Tatma Inna Sehingga Engkau Tenang Tumpra Mendiri Hadis Ini Hadis Ini Sebenarnya Cukup Panjang Bahkan Di Dalam Hadis Yang Lengkapnya Digambarkan Bahwa Ada Seseorang Sahabat Namanya Khalad Bin Rafiq Yang Masuk Kemudian Dia Sholat Dua Maka'at Kemudian Dia Menghadap Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dijilasai Disana Dia Mengucapkan Salam Lalu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Waalaikah Waalaikah Jadi Menarik Disini Rasulullah Menjawab Tidak Waalaikumsalam Tapi Waalaikah Mungkin Bisa Dikatakan Kan Kalau Dirunjung Kepada Hadis-hadis Yang lain Bahwa Jawaban Waalaikah Rasulullah Sampaikan Sampaikan Kepada Ahli Kitab Atau Orang Yang Diasumsikan Bukan Orang Muslim Maka Jawabannya Waalaikah Dalam Hadis Dijelaskan Bahwa Kalau Seorang Muslim Atau Siapapun Yang Muslim Mengucapkan Salam Kepada Kita Maka Jawabannya Bukan Waalaikumsalam Tapi Waalaikah Nah Orang Ini Ketika Datang Kemudian Sholat Kemudian Datang Kepada Rasulullah Dan Mengucapkan Salam Sudah Sholat Itu Rasul Menjawab Waalaikah Dan Menariknya Rasulullah Tidak Serta Merta Menyebut Menyebut Memanggap Ngobrol Dia langsung Memerintah Irji Fasal Rikfa Inna Kalam Tusan Kemudian Lagi Sholat Lagi Sebab Kamu Belum Sholat Padahal Tadi Dia sudah Sholat Tapi Rasul Perintahkan Untuk Kemudian Lagi Berarti Disini Kan Ada Kesalahan Atau Ada Sesuatu Dalam Sholat Yang Dipadar Oleh Rasulullah Salah Maka Karena Rasulullah Pemerintah Maka Dia Kembali Kemudian Sholat Kemudian Sesudah Sesudah Datang Ragi Kepada Rasulullah Dan Mengucapkan Salam Jadi Dia Sholat Lagi Untuk Yang Kedua Kalinya Padahal Tadi Dia Sudah Sholat Sebelumnya Maka Rasulullah Menjawab Dengan Jawabannya Tuhan Walaidah Walaidah Lalu Sesudah Itu Rasul Berkata Lagi Irji Fasoli Fainat Tentu Salih Balik Salat Lagi Sebelum Kamu Salat Padahal Tadi Sudah Dua Kali Salat Maka Rasulullah Salam Memberintahkan Lagi Sehingga Orang Itu Karena Diperintahkan Oleh Rasulullah Dia Kembali Kemudian Dia Sholat Lagi Sesudah Sholat Lagi Dia Datang Lagi Kepada Rasulullah Mengucapkan Salam Lagi Yang Ketiga Kalinya Dan Rasul Jawab Dengan Jawaban Yang Sama Juga Wa Alaika Dan Memerintahkan Hal Yang Sama Tadi Irji Fasoli Fain Naka Lantus Lagi Kembali Balik Lagi Sholat Lagi Sebelum Sholat Padahal Tadi Sudah Tiga Kali Sholat Karena Sudah Tiga Kali Sholat Maka Sahabat Ini Mungkin Dalam Bahasa Kita Menyerah Dia Ilmunya Atau Pengetahuannya Tentang Sholat Hanya Sampai Sana Maka Dia Meminta Kepada Rasulullah Untuk Diajarkan Fain Ya Rasulullah Segitu-gitunya Kemampuan Saya Dalam Sholat Maka Ajarkan Saya Baru Masuklah Ke Redaksi Matan Hadis Yang Tadi Apabila Kamu Mau Sholat Fakas Bilil Budu Maka Yang pertama Yang Sudah Buka As Bilil Budu Sempurnakan Budu Is Bal Budu Sempurnakan Budu Artinya Bisa Jadi Orang Ini Rasulullah Perintahkan Untuk Mengulang Lagi Salat Karena Ada Kesalahan Budunya Tidak Is Bal Tidak Sempurna Budunya Maka Kita Atau Ketika Kita Mau Sholat Sempurnakan Budu Budu Kita Dalam Hadis Hadis Yang Sudah Dibahas Dalam Bahasan Budu Gormarong Sebelumnya Budu Dijelaskan Bahwa Yang Disebut Dengan Is Bagul Budu Menyempurnakan Budu Itu Adalah Meratakan Air Di Anggota Budu Bahkan Melebihkannya Dalam Hadis Misalnya Diukarkan Inna Umat Dijelaskan Yaumal Qiyamah Gurran Wahid Jalina Min Ashar Budu Atau Rasulullah Umat Aku akan Datang Nanti Di hari Kiyamah Itu Gurran Wahid Jalina Bercahaya Min Ashar Budu Ayah Silahkan Artinya Dalam Hadis Itu Budu Itu Boleh Dilebihkan Dari Batas Anggota Badan Misalnya Ketika Seperti yang Rasulullah Contohkan Ketika Dalam Al-Quran Diperintahkan Basuklah Wajah Cuci Wajah Maka Yang Dipraktekan Oleh Rasulullah Itu Bukan Hanya Mencuci Biasa Tetapi Sampai Disela Sela Jabutnya Dibersihkan Kemudian Matanya Gitu Kemudian Sampai Ke Leher Itu Menunjukkan Itulah Yang dimaksud Dengan Isbah Budu Sempurna Basah Semua Anggota Budu Bahkan Dilebihkan Atau Misalnya Ketika Mencuci Tangan Sampai Sikut Di Dalam Al-Quran Diperintahkan Tangan Sampai Sikut Nah Prakteknya Rasulullah Menlebihkan Kemudian Mencuci Kaki Dan Demikian Dalam Al-Quran Disebut Ilal Ka'ambair Maka Rasulullah Dalam Prakteknya Menlebihkan Maka Itu yang Dimaksud Dengan Isbah Wul Budu Melebihkan Dari Batas Yang Batas Yang Ketahui Begitu Bahkan Kalau Borek Disebutkan Juga Dalam Keterangan Yang Dijelaskan Bahwa Tidak Ada Wudu Yang Lebih Sempurna Dari Mandi Kenapa Karena Yang Mandi Yang Basah Bukan Hanya Anggota Wudu Tapi Seluruh Badan Lalu Rasul Melanjutkan Kemudian Menghadaplah Ke arah Kibla Artinya Bisa Jadi Pula Kesalahan Orang Tadi Tidak Sempurna Dalam Menghadap Ke arah Kibla Atau Kalaupun Kita Kaitkan Dengan Ilmu Bahag Ya Ini Kalau Disebutnya Memberikan Perjelasan Lebih Dari Seharusnya Nah Istiqbal Jadi Yang Di Yang Di Apa Yang Jadi Masalahkan Solatnya Tapi Rasul Ajarkan Bukan Hanya Solat Dari Bumbuduhnya Dari Bumbuduhnya Nah Ini Melebihkan Dari Kebutuhan Ini Sesuatu Yang Baik Lalu Rasul Berkata Fakabir Lalu Takbirlah Lalu Bertakbirlah Nah Dari Sini Para Ulama Juga Menyebutkan Bahwa Tawafur Biniat Atau Melakukan Niat Itu Tidak Termasuk Rukun Solat Wabun Tentu Ini Ada Perbedaan Pendapat Tapi Kalau kita Merujuk Ke Hadis Ini Rasul Memerintahkan Sempur Sempurna Kanburu Hal Menghadap Karah Qiblah Lalu Bertakbirlah Tidak Ada Apa Ya Bacaan Bacaan Yang lain Kalau bisa Disebutkan Semudian Bacalah Apa Yang Mudah Bagimu Dari Ayat Ayat Al-Quran Para Ulama Menyebutkan Bahwa Yang dimaksud Yang Mudah Dari Ayat Ayat Al-Quran Adalah Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Termasuk Di antara Surat Yang Paling Mudah Jadi Rasul Meneritakan Sudah Takbir Ingat Bacalah Surat Yang Paling Mudah Yaitu Al-Quran Sesudah Itu Kemudian Rukuran Harta Sampai Kamu Sampai Kamu Tuman Jadi Salah Satu Amalan Rukuh Amalan Yang Wajib Dalam Rukuh Yang Harus Ada Dalam Rukuh Itu Adalah Tuman Tenang Tenteram Tidak Terguruh Sempurna Gerakan Sempurna Bacaan Bagaimana Gerakan Rukuh Insya Allah Nanti Di Hadis Selanjutnya Akan Dikuraikan Tapi Inti Dari Hadis Yang Pertama Ini Adalah Tuman Harus Tenang Tenteram Dan Tidak Terguruh Selain Tentu Sempurna Bacaan Dan Sempurna Gerakan Sumar Fak Lalu Bangkitlah Hatta Ta'atadila Kau Iman Sehingga Engkau Ta'atadila Lurus Tenggap Kau Iman Berdiri Yang Tadi Di Dalam Riwayat Ibu Majah Itu Rampanya Tidak Tenang Tenteram Berdiri Artinya Selain Tenang Tenteram Ya Tegak Selain Tegak Ya Tendam Tenteram Begitu Jadi Tidak Terburu Tidak Terbesar Sesudah Tegak Dan Tenang Berdiri Masjud Lalu Sujud Hatta Ta'atma Inna Sadidak Sehingga Engkau Tuman Inna Bersujud Tuman Inna Bersujud Ya Nanti Juga Akan Dijelaskan Sujud Yang Baik Sujud Yang Benar Itu Bagaimana Ada Anggota Badan Yang Harus Kena Ke Bumi Nah Itu Insya Allah Akan Dibahas Nanti Hadis Hadis Selanjutnya Sesudah Tuman Inna Sujud Semar Fak Lalu Bangkit Hatta Tat Inna Jalisan Sehingga Engkau Tuman Inna Dalam Buluk Tentu Yang Dimaksud Adalah Duduk Di Antara Dua Sujud Juga Harus Tuman Teram Tidak Tergesa Sempurna Terangkan Sempurna Baca Su Masjid Lalu Sujud Lah Hatta Tat Man Inna Sajidah Kemudian Sujud Lalu Sehingga Engkau Tuman Inna Sujud Dan Terakhir Menutup Hadis Ini Rasul Matakan Su Maf Adalika Fisora Tiga Kuliah Lakukan Seperti Itu Dalam Solat Mu Seluruh Nah Artinya Diting Wadu Iman Inilah Yang Disebut Dengan Satu Rokat Yang Sempurna Maka Ada Diantara Para Ulama Yang Menyimpulkan Bahwa Lafat Lafat Yang Ada Dalam Hadis Ini Lafat Lafat Yang Disebutkan Atau Gerakan Gerakan Kaifiyat Solat Yang Disebut Dalam Hadis Ini Adalah Kaifiyat Yang Wajib Artinya Yang Tidak Disebut Itu Tidak Wajib Artinya Sunnah Tidak Tidak Disebut Mengangkat Tangan Tidak Disebut Membaca Iktita Tidak Disebutkan Tahiyat Dan Lain-lain Sebagian Orang Mengatakan Karena Hukumnya Tidak Wajib Jadi Yang Disebut Disini Yang Wajib Wajib Saya Tetapi Pendapat Ini Kurang Kurang Kuat Atau Pendapat Ini Banyak Dibantah Karena Dalam Hadis Hadis Yang Lain Ada Keterangan Yang Menunjukkan Lebih Rinci Yang Mana Yang Wajib Yang Mana Yang Sunnah Maka Tepatnya Apa Yang Disebut Di Dalam Hadis Ini Adalah Menuju Kepada Asbabu Burudnya Peristiwa Yang Melatar Belakang Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Si sahabat Tadi Yang Tidak Sempurna Pengetahuannya Tentang Sholat Dalam Hal-hal Ini Artinya Seperti Tadi Misalnya Isbabu Menghadap Qiblat Bertabir Bertabir Membaca Fatihah Tuman Inah Dalam Buku Sujud Dan Duduk Itu Adalah Hal-hal Yang Tidak Diketahui Oleh Sahabat Tadi Sehingga Rasulullah Mengajarkan Apa Tidak 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 Sahabat Yang Tadi Rasulullah Disuruh Untuk Mengulang Lagi Mengulang Lagi Sholat Maka Dari Sini Hadis Pertama Ini Bisa Kita Sipurkan Bahwa Yang Paling Penting Di Dalam Sholat Selain Kebudu Menghadap Qiblat Dan Membaca Fatihah Juga Takbir Di Awas Sholat Adalah Tumat Nih Tenang Tentra Tidak Tergesa Nanti Juga Di Dalam Hadis Yang Lain Ada Isyarat Bahwa Sholat Itu Ketika Berakat Langkah Langkah Ke Masjid Itu Tidak Boleh Tergesa Harus Tumat Nih Kalau Dalam Redaksinya Disebut As Sakinah Wal Wakor Dengan Tenang Dan Tentra Hadir Kita Lanjutkan Hadis Selanjutnya Hadis 279 Wah Wah Luh Hadis Rifah Bin Rafi Indah Ahmad Wabni Hibban Hatta Tatma Inna Kau Iman Senara Dengan Yang Tadi Dibatkan Dari Ibnu Majah Hadis Ini Tapi Tidak Melalui Jalur Abu Hurairah Melalui Sahabat Abu Hurairah Tapi Melalui Sahabat Benama Rifah Bin Rafi Dan Redaksinya Dari Riwayatnya Imam Ahmad Dari Iban Sama Redaksinya Hatta Tatma Inna Iman Wali Ahmad Dan Hadis Riwayat Lain Riwayat Imam Ahmad Fa'akib Sur Bakah Hatta Tadji Al Ilam Jadi Ada Tambahan Keterangan Dalam Hadis Riwayat Imam Ahmad Fa'akib Sur Bakah Tegakkanlah Tulang Belakamu Tegakkanlah Tulang Kumpungmu Harta Tarji Al Ilam Sehingga Tulang Tulang Itu Kembali Kepada Tempatnya Jadi Kalau Tadi Ta'at Tadilah Ko'iman Maka Disini Ada Tambahan Redaksi Fa'akib Sur Bakah Harta Tarji Al Ilam Jadi Harus Tegak Berdiri Dan Tulang Tulang Sendih Sendih Yang Ada Tulang Kumpung Kita Ini Kembali Kepada Tempatnya Jangan Tergesa Besa Belum Sempurna Berdiri Sudah Masuk Ke Posisi Turun Sujud Jadi Tidak Perhatikan Harus Tegak Berdiri Semua Tulang Kembali Ketempatnya Dan Tidak Tergum Selanjutnya Masih Redaksi Rifah Bin Rafiq Walin Nasai Wahidawun Min Hadithi Rifah Bin Rafiq Dari Imam Anasai Atau Redaksi Diterima Hadis Dari Imam Anasai Dan Abu Dawud Hadisnya Dari Rifah Bin Rafiq Hadis Dari Imam Anasai Dan Abu Dawud Dari Rifah Bin Rafiq Sesungguhnya Kata Rasulullah Tidak Sempurna Sholat Salah Seorang Di antara Kalian Hatta Yusbil Luluh Sehingga Menyempurnakan Luluh Sebagaimana Hal ini Diperintahkan oleh Allah SWT Sumayu Kabir Allah Sumayu Kabir Allah Kemudian Bertakbir Kepada Allah Wayah Manuhu Dan Menyujiknya Wayus Niyang Alayhi Dan Menyanjuk Allah Jadi Salah Satu Hal Yang harus Disempurnakan Dalam Sholat Ini Menurut Hadis An-Nasayy Dan Abu Dabud Adalah Wudhu Harus Sempurnakan Karena Itu Diperintah Kemudian Bertakbir Bertakmin Dan Menyanjung Allah Di Dalam Bacaan Surat Bacaan Surat Tidak Terlepas Dari Tiga Hal Tari Takbir Takmin Dan Sanjungan Kepada Allah Wafihal Di dalam Hadis Tersebut Fahin Kana Ma'aka Kur'an Dan Jika Kamu Memiliki Hafalan Al-Quran Fakro Maka Bacalah Artinya Selain Bacaan Al-Fatihah Berarti Ada Juga Kalau Kita Punya Hafalan Al-Quran Maka Bisa Dibaca Sesudah Membaca Surat Al-Fatihah Wailah Tapi Jika Tidak Hafal Bacaan Al-Quran Fahmanillah Wakamirhu Wakamirhu Maka Bisa Dikati Dengan Bacaan Alhamdulillah Takbir Dan Tahrir Atau Mengucapkan La ilaha Ilallah Wali Abi Daudah Dalam Hadis Tewa Abi Daudah Sumak Kro Bi Umil Kitab Wabi Masya Allah Bacalah Umul Kitab Atau Al-Fatihah Nah Ini Yang Dimusut Oleh Saya Tadi Di Awal Bahwa Matayas Saroma Al-Quran Itu Al-Fatihah Atau Disebut Umul Kitab Bacalah Al-Fatihah Wabi Masya Allah Dan Apa Yang Dikandaki Oleh Allah Artinya Membaca Surat-surat Yang Yang Kita Apal Wali Ibn Iban Sedangkan Dalam Redaks Ibn Iban Sumah Bim Masyidah Jadi Bukan Bim Masya Allah Tapi Bim Masyidah Bacalah Apa Yang Kamu Mau Dari Bacaan Al-Quran Hadir 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 Iban Itulah Sekelumit Tentang Hal-hal Yang Penting Yang Harus Diperhatikan Apabila Kita Melaksanakan Salat Misya Allah Di hadis Selanjutnya Kita akan Bahas Rincian Dari mulai Takbir Atul Ihram Mengangkat Tangan Membaca Fatihah Praktek Rukur Rasul Koh Intidah Dan lain-lain InsyaAllah Dibahasan Bahasan Selanjutnya Kita Cukupkan Untuk Hari Ini Terkait Dengan Hadis Al-Musir Salatu Orang Yang Menjelek Salatnya Mudah-mudahan Hari ini Menjadi Tambah Ilmu Memperbaiki Tata Sahara Salat Kita Seperti Kita Ketahui Ada Fenomena Di Kita Al-Musir Salat Banyak Orang Yang Salatnya Tidak Sempurna Lata Timur Atau Al-Musir Bisa Dikatakan Tidak Jelek Salatnya Karena Tidak Sesuai Dengan Anjuran Rasulullah Di hadis Yang Pertama Mudah-mudahan Tidak Terhindar Dari Kejelekan Kejelekan Tersebut Dalam Salat Karena Salat Adalah Amalan Yang Paling Penting Dan Merupakan Tidak Dari Adal Mahadisah Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Aku Aku Kau Wihada Wastad Wihara Wihara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Kau Tidak